Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahubi untuk sobat bercinta ayam semua Berjumpa lagi dengan saya di channel AvaFarm Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan cara tentang pengalaman saya Merawat anakan ayam di umur 1 bulan 2 bulan supaya anakan ayam cepat tumbuh dewasa Di dalam video ini merupakan anakan ayam saya yang sudah berumur 1 bulan setengah Oke sebelum kita masuk dalam pembahasan Bagi sobat yang belum subscribe channel AvaFarm Silahkan subscribe dulu channel AvaFarm Supaya channel ini tetap selalu berkembang Dan akan selalu update memberikan informasi-informasi tentang dunia perayaman Dan perawatan serta pengobatan penyakit pada ayam Terima kasih yang sudah subscribe Jangan lupa klik tombol loncengnya Biar sobat bercinta ayam semua tidak ketinggalan lagi di video-video menerik lainnya tentang dunia perayaman Jika sobat suka video ini Jangan lupa like video ini dan share ke sobat bercinta ayam yang lainnya Supaya sobat bercinta ayam yang belum tahu tentang mempercepat pertumbuhan anakan ayamnya Bisa maksimal untuk membesarkan anakan ayamnya Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk sesama Oke kalau sudah kita langsung saja masuk dalam pembahasan Jadi bagaimana tipsnya untuk pembesaran anakan ayam Pertama adalah jenis pemberian pakannya Untuk pakan Teman-teman sobat bercinta ayam Bisa memberikan pur dengan protein yang di atas 20% Atau bisa juga dengan pur 591 Tapi kalau bagi saya sendiri Saya biasanya langsung memberikan pakan pur 591 Untuk anakan ayam saya Dan untuk pemberian pakannya Tipsnya Saya setiap pagi selalu memberikan pada ayam-ayam saya dengan secukupnya saja Kita kira-kira saja Tidak terlalu kesedikitan dan tidak terlalu kebanyakan Yang sekiranya pakan itu bisa sekali langsung habis Dan nanti sore juga diberikan pakan lagi secukupnya Seperti tadi Yang penting pakannya bisa langsung sekali habis Ada yang berbeda sekali lagi Biasanya kan orang yang belum tahu Anakan ayamnya hanya diberikan pakan pada pagi dan sore hari saja Tapi di kali ini Saya akan memberikan tips Dan saran kepada teman-teman Untuk memberikan pakan lagi di malam hari Dan ingat pemberian pakannya juga secukupnya saja Tidak usah berlebihan Yang sekiranya bisa langsung sekali habis Dan setelah itu Tips selanjutnya Yang kedua adalah Air minumnya Untuk air minumnya Tidak usah memberikan minum yang aneh-aneh Cukup memberikan air putih yang bersih Dan selalu rajin membersihkan tempat air minumnya Supaya terhindar dari penyakit dan cacingan pada ayam Biasanya Tempat air minum yang kotor Dan air yang kurang bersih Bisa membuat ayam cacingan Dan untuk pemberian minum pada anakan ayam Jangan sampai telat Jadi tips yang kedua tadi Sungguh sangat berefek sekali Untuk pertumbuhan anakan ayam Supaya cepat dewasa dan besar Karena ayam hanya makan, minum, tidur, dan seterusnya Jadi pakannya akan cepat diprosesnya Diserapnya di dalam tubuh ayam tadi Sehingga ayam cepat tumbuh besar Jangan kan ayam Orang saja yang kerjanya cuma makan, minum, dan tidur saja bisa gemuk kok Ketika di malam hari Ketika di malam hari, ayam tidak usah dilampu Ditaruh di kandang tertutup dan ventilasi udaranya yang bagus Sedikit saran dari saya ya Setelah ayam dipisahkan dari indukannya Ayam tidak usah dilampu di dalam kandangnya Cukup dikasih lampu di luar kandangnya Sekiranya ayam bisa melihat pakan yang akan dimakannya yang sudah disediakan Jadi biasanya ayam yang dilampu di dalam kandangnya Biasanya ketika ayam dilepas dari lampu Ayam akan mudah sekali untuk sakit Jadi saya sejak dulu tidak pernah memberikan lampu di dalam kandangnya Cukup di luar kandangnya saja Dan Alhamdulillah ayam-ayam saya sehat, sehat, dan tahan terhadap penyakit Dan tidak mudah sakit walaupun tanpa lampu di dalam kandangnya Ya seperti itu tadi Pagi dikasih makan secukupnya Sore dikasih makan secukupnya Dan tengah malam juga dikasih makan secukupnya juga Dan minumnya jangan sampai telat Air minum yang diberikan bisa menggunakan air putih biasa Tapi air putihnya yang bersih Dan untuk wadah air minumnya harus rajin dibersihkan Biasanya kan ada beira ayam yang tercampur di air minum Intinya harus rajin dibersihkan tempat air minumnya Insya Allah ayam akan selalu sehat dan tidak mudah terserang penyakit Dan untuk pemberian pakannya Saya masih menggunakan Pur 591 Kenapa saya masih pakai Pur 591? Karena agar tulangan ayam bisa tertata sejak dini Supaya tulangan ayam bisa besar-besar Walaupun ayam masih kecil Tulangan sudah besar-besar Saya menggunakan Pur ini Sejak ayam baru menetas sampai sebesar ini Semoga tip saya ini bisa menambah pengalaman dan wawasan Bagi sobat pecinta ayam semua Jangan lupa subscribe channel Ava Farm Dan klik tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan lagi di video-video menarik lainnya Tentang dunia perayaman Jangan lupa like video ini Jika kalian suka dengan video ini Dan share ke sobat pecinta ayam lainnya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat pecinta ayam semua Untuk sobat yang tahu cara lain Untuk mempercepat pertubuhan pada anak ayam Bisa tulis di kolom komentar ya Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk sesama Dan saling berbagi ilmu adalah suatu hal yang terindah Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya Sampai jumpa